Balik ke lapek labu ya guys, labu yang udah dimasak ini dibelah dan dibuang bagian bijinya, hanya bagian daging buah yang berwarna oranye ini aja yang kita olah. Kalian tau gak sih guys, warna oranye ini disebabkan karena kandungan beta-karotin yang cukup tinggi, yang termasuk provitamin A dan juga sebagai antioksidan. Bagian lainnya, terutama biji, gak usah dipakai ya guys, ini bisa dibuat menjadi bibit lagi tuh. Oh iya, labu kuning seperti ini dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama tuh. Kalau udah dipanen, bisa disimpan sampai setahun, asal tidak ada yang rusak pada bagian kulitnya. Kulit yang cukup tebal ini, makin lama bisa semakin keras, bisa banget melindungi bagian dalamnya. Berikutnya adalah membuat labu mudah dihancurkan, caranya dengan mengukus dulu sampai setengah matang. Saat dikukus seperti ini, serat-seratnya jadi mudah terurai. Selain dikukus, bisa juga labu ini direbus, tapi nanti hasilnya jadi lebih berair. Makanya, lebih baik dikukus seperti ini ya. Gak usah terlalu lama mengukusnya, cuma butuh waktu 10 hingga 15 menit aja. Hanya sampai membuat tekstur daging buah lebih lunak. Labu yang sudah dikukus, kemudian dihancurkan manual dengan tangan seperti ini. Tuh, setelah dikukus, serat-serat buahnya jadi lebih mudah untuk terurai kan guys. Selain labu sebagai bahan utama, ada juga bahan lainnya seperti kelapa parut, tepung beras, garam, dan gula pasir. Tepung beras fungsinya untuk merekatkan labunya. Gak usah terlalu banyak, cukup untuk membuat adunan lebih mengental aja. Kelapa fungsinya untuk membuat lapek labu ini jauh lebih kurih. Nah, kalau gula, udah jelas banget kan? Fungsinya ya untuk menambah rasa. Oh iya guys, lapek labu ini adalah salah satu makanan yang dimasak dengan cara dibungkus daun pisang seperti ini. Makanan khas Minang ini, walaupun jadi kegemaran masyarakat sini, jarang ada toko atau warung yang menjualnya. Kebanyakan makanan yang satu ini dibuat sendiri dan hanya menjadi makanan rumahan. Sip, kalau udah dibungkus dengan daun pisang seperti ini, tinggal dikukus lagi sampai matang. Ini jadinya setelah matang, teksturnya jadi jauh lebih kenyal ya. Makanan ini sih cocok banget buat digunyakan sebagai pengganjal perut. Cukup mengenyangkan dan bisa menunda lapar. Apalagi selain labu yang punya kadar karboh cukup tinggi, ada juga tambahan tepung beras. Lapek labu ini dalam kondisi ruang bisa tahan hingga lebih dari satu malam. Itulah salah satu kelebihan dikukus daripada direbus. Kandungan air yang lebih sedikit membuatnya lebih tahan lama.